Contor, bener. Memang teamfight-nya bisa panjang ya buat Alkimica, tapi cuman mengandalkan Faramis teamfight berat. Nah ini banyak tanda petik, tanda bintang lah buat Alkimica. Mereka harus bisa dapetin point kill awal. Karena Atlas sebelum menginjak level yang keempat, ini dia cuman jalan. Ya udah nemenin orang buat Farmi. Begitu ada Fatal Link baru dia menjadi hero yang berbahaya. Iya, kayak sekarang langsung dibunuh aja atasnya. Kan gak bisa ngapain-ngapain. Gak bisa ngapain, di pick off aja udah. Dari Mei kan dia nyimpen tadi buat clickernya. Iya, gak mau dipakai di awal-awal jadi yaudahlah. Buat burita ini, buat ini ya. Belum kekuatan di early game. Tapi kita melihat adanya Eamon udah level 4. Sky masih level yang ketiga. Buat Sky-nya bakal mencoba rotasi mencari beberapa jungle untuk bisa memaksimalkan ultimate little counter yang dia punya. Dan sementara, Tartal-nya bakal muncul dalam waktu 30 butik lagi. Tapi Angie kali ini masih bermain hati-hati lagi. Angie selalu mencoba untuk memberikan info kepada temennya. Open map yang dilakukan. Makan zoning ke bagian jungler. Milik dari tim GPX Basraeng. Ya, ini goal tank-nya juga harus hati-hati banget. Jangan sampai Wanwan memang ada keleluasan untuk bermain nantinya di late game. Karena di awal-awal Wanwan biasanya sekarang kan ya, dia agak lama lah. Buat crossbow tank-nya karena delay-nya ditambah. Dari ultimate cooldown-nya. Tapi semakin late game ya, dia bakal tetap sakit dan tetap kerasa cepat juga. Buat memasihin cross point. Dari seorang Wanwan tentunya. Yang harus mahu off tank yang dia punya. Mampu menembus si siapapun yang di depannya. Tapi kita bakal melihat kali ini. Lompat dari arah turtle. Siapa yang akan mendapatkan taplus kaya udah mulai datang. Little counter dan retribution. Apa maksudnya digunakan? Kan benar-benar saja. Tapi antel sword dari seorang yang belum bisa mendapatkan damage yang maksimal. Dia menikmati for the strong LW. LW mampu lompat. 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 Wow, very low XP tadi. Dari Sky masih bisa diajak untuk berdansa dulu lawannya. Sembari mundur ke belakang untuk melakukan recall. Jadi Gpx Bassrank tadi. Setelah unggul nyawa Kimika sedikit di awal permainan. Gpx Bassrank ngebalikin keadaan. Dengan mendapatkan 1 turtle dan juga bahkan dengan 2 point kill tadi. Jadi iya sekali lagi ini team play sih dari Gpx Bassrank. Yang harus diwaspada oleh Haruki Mika. Ya, hati-hati dari area-area Kimika. Harus berwaspada kembali dengan permainan Gpx Bassrank di area bottom lane-nya. Seperti pada game yang pertama. Dari kedua Marchman bakal coba dipaksa bermain mandiri. Mengumpulkan goal sendiri juga. Dan kita melihat kali ini di area tab lane. LW kita dirotasi dengan cepat. Berhasil mendapatkan 2 point kill. Demonic force-nya tadi ke trigger buat kebuka. Pada akhirnya 2 player-area Raki berhasil ditumbangkan di area table tersebut. Yes, dan bicara soal bagaimana dari Pofius untuk landing face-nya. Sebenarnya landing face dari Pofius gak terlalu bagus. Sedikit lebih mirip dengan Fredrin dan dia lebih lama untuk melakukan clear wave mini-nya. Tapi team fight-nya Gpx mereka bisa memecah belah kekuatan dari outrimika. Gpx kehilangan 2 pemeran pentingnya Mbawah. Yes, dimana solo kill ini penting banget. Buat Gpx Busterin dapetin sunu dan bahkan planting gold sudah 3 perempatnya hilang untuk RRQ Mika. Jadi ya tertinggal. Tapi masih bisa dibalikin juga May. Bahwa perfect match hanya untuk mengamankan diri sendiri terlebih dahulu. Sedangkan turtle-nya ini akan langsung dipok oleh Gpx. Ya kalau emang dari segi objektif kita lagi mengunggungkan ya Sky dengan asal counter. Lalu motion berpukti. Tadi dia juga bisa dapetin turtle yang pertama. Tapi kali ini mungkin Sky sedikit ragu. Dia bakal coba nge-cancel terlebih dahulu dari arah turtle-nya. Sedangkan May kali ini siapakah yang bakal coba diputukannya. Fatling tapi ternyata NG. 2 after game menunjukkan seorang Mei pada akhirnya Mei. Bakal tumpang bersama Fatling yang digunakan. Di wawah manipulasi bakal dibuka. Little counter berlatih mengalibinan satu player. Dapet kelihatan cincau. Tapi kali ini Lelepingkan. Lelepingkan dalam bahaya. Lelepingkan mencoba untuk kabur. Tapi ternyata cincau. Menggunakan turtle memori tapi belum bisa. Untuk menumbangkan. Selepingkan dan pada akhirnya. Turtle menjadi milik Gpx Bass Rank. Ya tetap dengan objektif play yang bagus untuk Gpx Bass Rank. Karena meskipun gak dapetin. Mereka bisa dapetin objektif pasif yaitu turtle. Yang sudah diambil tadi. Sementara waktu satu buah. Gold Altar sudah dibuka. Gegoi dalam bahaya sedang dikejar juga cincau. Tertarik Shadows Tempid dan terkumpul. Sebenarnya ke bagian tengah. Dan Shatown diamankan oleh Gegoi. Sementara waktu satu buah Demolive Force juga dilepaskan oleh Lelepingkan. Yang menjadi jangkar untuk Alchemika bertahan di garis depan. Oke tapi ternyata. Funi. Terus The Wolf Dragon dari seorang NG. Funi masih bertahan juga. Tapi kita lihat di sana. Cincau bersatial. Cincau akan kembali ke The Line of Vion. Tapi Mei-nya kali ini. Masih keperti hati. Mei-nya bakal dipaksa mundur terlebih dahulu. Dan sebentar tidak berada semelain. Seorang ICL yang sedang melakukan push. Bakal digagalkan oleh seorang Sky. Yang udah rotasi dari bottom lane. Dan sementara dari top lane. Alwi. Apakah menjadi korban? Selanjutnya dari tim Aram Gimika yang ternyata. Malah dibalikin malah. Soalnya Lelepingkan yang tumbang di tangan seorang Alwi. Padahal kalau kita melihat. Dia ada dua lawan satu dari top lane. Tapi mana Alwi-nya yang dapetin point kill-nya kali Omawa. Dan jangan lupakan juga itu tipis banget sih dari LW-nya. Mungkin tinggal seribu HP aja. Tapi masih survive. Masih selamat juga recall. Bahkan sempat untuk dilakukan. Dan Ash sedang berjuang dengan cukup keras. Untuk mendapatkan item yang diinginkan. Karena dia butuh banget. Dia butuh banget item. Tidak untuk aiman. Tiga item pastinya bisa. Ya sedikannya membuat agak sedikit pentafah. Selamat jauh Gimika. Bisa memberikan burst damage ke GFX Basher. Karena target dari dia. Ini harus karena dari Fune. Ya karena Fune. Selain bisa didapatkan neset. Tapi di way of dragon. Karena Icai ke Cincara. Coba pada akhirnya tumbang. Di tangan seorang Icai. Dengan adriat tendangan dari seorang NG. Yang cek 1 point membuat Cincar pun terpik off. Tapi kita bakal melihat kali ini. Sky bakal mencoba. Ngebuka area dari Bobby Genbas ya. Ke arah seorang NG. Tapi NG terlalu tebal. Terlalu kuat. Untuk bisa ditumbangkan Omawa. Ya itu nice play banget tadi. Tapi sayangnya juga dari first boteng. Udah langsung dibuka ya tadi ya. Untuk mensecure satu buah Giofoy. Tapi Armi Mika. Mereka back on the track. Mereka sekarang sudah onggul juga. Vader of Heaven tadi sudah berhasil untuk diamankan oleh Ash. Ya sebenarnya. Yang cukup panjang dan mengerikan ya. Kalau harus berjumpa aku. It's it's it's. Mainnya ternyata. Bisa menarikkan siapapun. Tapi doang manipulasi yang bakal dibuka. Terus orang NG. NG masih bisa diselamatkan oleh Tuala Tati saat. Tapi NG kali dalam bahaya. NG pada akhirnya tumbang di tangan seorang Fune. Tapi kita bakal melihat Tartal. Kali bakal terbuka lebar. Di Lele Pingkan. Bakal menjadi Tartal. Kali bakal terbuka dari seorang LW. Tartal dari Pingkan. Masih bisa mulut tapi Ash will start. Membuat seorang LW. Ditumbangkan di tangan seorang Ash di sana. Oke reset positioning terlebih dahulu GpX. Ada yang recall. Ada yang mencoba untuk mendapatkan Tartal. Tapi Sky tadi sedang berusaha untuk melakukan V1 mid-nya. Jadi agak terlambat gitu untuk team fight. Tapi itu. Torn of Fact Memory. Torn of Fact Memory yang sangat on point sekali ini. Menumbangkan Lele Pingkan dan terbuka. Sudah tertulunya tereliminasi oleh GpX Bassrack. Dan sekali lagi gold gap-nya. Reset. Sama sekarang. Sake jadi seimbang tentunya. Terjadi perlawanan yang sangat-sangat kuat tentunya. Dari player dari tim. Ah ini ya. RRQ yang dimana kala ini. Kita bakal juga dari kameranya. Eh itu salah kamera teman-teman dari Argymica. Tapi kita bakal melihat kali ini. NG tentunya. Masih kemati hati. Yang dimana bakal Sky juga. Masih kemati hati juga. Mengarah ke arah seorang Gyogoi. Tapi kita bakal lihat kali ini. Dari arah mid lane-nya. May, May. May mengangkat ke arah seorang Ashnya. Tapi Ash masih bisa tertolong. Oleh satu berkul atas. Tersebut terjadi tolong juga. Tapi ternyata. Ash pengatumbang di tangan seorang Jinjau. Tapi. Terus bawah Tengka Arasong. Orang Sky masih terlalu kuat. Sekali buat ditumbangkan. Lele Pingkan tersesat. Karena tak tahu. Aras jalan pulang. Tapi ternyata. Lele Pingkan. Masih terselamatkan. Kali ini Om Owa. Oke. Masih kuat banget sebenarnya semuanya. Tapi. Dengan pembakannya Ash. Karena dia adalah pemegang retribution. Gak ada tombol lain. Untuk bisa menyelamatkan dia. Selain dari Purify. Atau bahkan dengan Winter. Yang harus dibeli nanti oleh Ash. Masuk ke mid to the late gamenya. Dan ini Purify kan gak ada sama sekali ya. Jadi dari mid laner mereka juga. Misalnya dari Gyogoi. Ini masih bisa banget diangkat dengan Fatal Link. Dan bisa jadi. Gak tempat untuk melakukan. Call altar. Iya. Tapi kita akan melihat. Kali ini call altar. Dari tadi digunakan. Akan cukup. Empat tentunya. Dengelamatkan beberapa teman ya. Walaupun ada yang tumbang gitu sedeknya. Soalnya Gyogoi sudah melakukan. Satu peperjuangan. Tapi kita akan melihat. Di arah sublinenya. Turut bakal berhasil diamankan. Oleh pemain dari. Tim. Arar Qumika. Dan sementara. GPX. Bangster yang apa mereka lakukan. Mereka tinggal menunggu objektif Lord saja. Untuk. Mengakukan sebuah aksi. Tapi dari bottom lane. Chinchou. Kembali. Mendapatkan. Satu point killnya. Kali ini om awah. Iya ini hero yang. Notabene cukup tebel. Uranus yang harus tebak. Sudah terkena double team. Dari GPX. Tapi ya. Itulah yang terjadi juga. Lordnya sekarang sudah terbuka GPX. Mereka langsung menuju. Untuk mendapatkan objektif ini. Objektif yang cukup panjang. Untuk bisa diambil. Tapi dengan mendapatkan Lord ini. Pastinya. Akan bisa mensecure semua. Altar dan bucket. Inner turret. Dari Arar Qumika. Yang pentingnya dia. GPX best rank. Bakal coba mengamankin Lord. Yang pertama. Tanpa ada perlawanan dari Mara Qumika. Arar Qumika mencoba. Untuk melukarkan satu buah Lord. Dengan satu buah inner turret. Di area battle lane. Tapi nampaknya. Turret belum berhasil. Untuk didapatkan. Oleh tip Arar Qumika. Lalu kita bakal melihat tentunya. GPX yang sudah melakukan calling terhadap Lord. Lord akan bergerak di red top lane. Tapi main kali ini. Dengan satu perfect match nya. Belum. Coba untuk mengangkat. Ke arah siapapun dari TPNG. Hati-hati. Hati-hati. Satu buah pergerakan yang offside. Bisa meng-pick off kepada dia. Ya. Dan jangan lupakan juga. Ini masuk ke mid game loh. Dimana. Untuk menit yang sekarang. Conceal udah siap. Flicker juga udah siap banget. Buat GPX. Jadi semua bakal menunggu. Abah-abah. Dari Mei. Kalau dari Mei. Bisa dapetin satu atau dua. Bahkan pemainnya. Ini bakal langsung bisa ditumbangkan. Dan. GPX bisa langsung mendapatkan objektif. Yaitu. Best turret. Best turret dari GPX. Harusnya bisa diamankan. Lalu kita melihat. Kali ini tentunya. Mid lane turret. Menjadi prioritas utama. Dari teman-teman GPX. Best rank. Yang dimana. Kita bakal melihat juga. Lord yang sudah dipanggil. Bakal bergerak. Dari red top lane. NG. Mas Diko Batiyati. Bersama seorang Ical. Ryo manipulasi bakal dibuka. Untuk memberikan beberapa damage. Dan efek solo terhadap terang. NG. NG-nya kali ini. Masih bisa bertanda. Ternyata tidak. NG. Harus tumbang. Di TTS. Terakhir dari seorang puni. Lord berhasil di defense. 2 best turret berhasil didapatkan. Lagi PS baster. Bahkan 3 best turret. Kita lihat disana. Damage disana. JINCAU. Sangat sakit. Karena solo dilipinkan. Dan kali ini. Seluruh turun. Dengan arah kimikal. Masih disampu bersampu. Lihat. Asyam akan coba diangkat. Kepunggungnya ke Fatalink. Asyam akan tumbang. Tapi kali ini. Kita akan melihat juga Ical. Udah gak bisa gampang-gampai. Dan pada akhirnya. Arah keterwipe out. Ini dia GPS langsung. Nge-push ke arah. Bija dan kemenangan. Untuk GPS baster. Dengan score.